Ini aku mau buat sambal Di rukus dulu lah Biar ada rasanya sedikit Gak terlalu mentahan Dan ini bakso nya sayang Loh betul-betul gak ngilir lah Ini bakso yang sekaligus ada dagingnya itu Oke assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Nah kali ini gue pengen buat bakso Jam rehat kerja Tapi masih kerja Masih mendapat rehat Tengah hari Karena ini hari jumpa Jadi cutinya pun rehatnya 2 jam Ini naik ke atas Pengen buat bakso Jadi bakso nya begini Bukan buat Sendiri sih Beli paketan Jadi itu kuah udah dimasak Jadi rebus Masak pakai kuah daging Jadi aku rebus tuh dengan daging sekali lah Biar ada patinya Atau bau-bau dagingnya kan Oke bosku Bukti terus Jadi ini Ini bumbu yang udah gue blender Ini cuma lada putih Lada putih dengan bawang putih Diblender halus Waktu ditumis Nah Oke itu aja Dibotong ke belah empat Tau kan Jangan Jangan dibelak Tapi di Tuk-tuk aja Ini gue masukin doang Nah Ini aja brosku Simpel sekali Ini gue bihun tadi Daugah rendam tadi Pakai air sejuk Saja Ini bukan bihun sih Sebenarnya Itu apa Suun Suun Kemudian disini ada cabai Request pada teman-teman Cabainya gila-gila Matanya mau cabai pedas meletup Pedas gila Jadi gue pakai cabai merah Kalau disini sebutnya cili api Karena cabai yang paling pedas nih Sambal Ini kok cabai Gak bisa Rasanya lain Ini udah pakai itu kan Sudah pakai bumbu Sudah pakai belacan pula Nih Nah soalnya kita rebus nanti disini Sudah kita blend Nah ini maggie-nya Saya pakai mie Minagas Ini murah aja nih Gue beli kemarin Cuma 7 ringgit Sampai 1 pak Ini pas nih 1,2,3,4,5,6 Satu orang Satu Jadi kami ada 6 orang Kalian pengen nengok kan Pengen nengok kan Kuahnya kayak mana nih Ini gue kasih tengok nih Biar kalian gak ngiler nih Wah Ini kuah yang udah gue kasih rempah tadi Satu kasih masukkan daging Dan terus saya ada rebus daging tuh Saya blender sekalilah sikit Saya ambil pati dia Sari patinya Supaya keluar semua Wah Baunya itu guys Meletup-meletup Kawan gue ini Ini yang bantu gue ini Dan ini bahkan ini Ini gak ngilang betul guys Sorry guys Itu sensor Apa itu Itu boleh di cek cek 5 menit Sayang guys Soe Jadi pak Soe yang untuk satu Segini nih Saya beli 14 ringgit Ataupun Sekitar Berapa? Berapa ya 45 ringgit Eh 45 ribu Kalau Indonesia nya kan Oke Tirut aja Nanti jadi Gue bagi tau ke kalian Oke Aku mau rebus nih Cabainya dulu nih Tapi belum rebus Eh gue belum panas Ini udah panas nih Tinggal ngasih Sekarang aku pake Reco Biar ada sensasi-sensasi Baunya juga Karena neroknya udah lengkap Kalau berapa sudu ya Anda kira-kira sajalah Kalau anda kira masin Ya sudah Cukup Karena saya bukan Tukang masak profesional Nah Kalau masin Tambah air aja Nanti Ini bakso nya nih Tuh Ini bekas bakso frozen ya Bukan bakso yang langsung dianuk Jadi Tidak-tidak Bekuk Begitu saya Keringin Biar dia cair Kayak gini warnanya Agak merihkan sedikit Tapi ini asli nih bakso Bukan bakso main-mainan Oh Nah Sorry Sudah kecepung duluan Masukkan daun bawang ya Biar ada sensasi-sensasinya gitu Wah Labar Masuk aja Nih Mau buat sambal untuk Bakso Kita rebus dulu Jangan lama-lama Nanti dia baru matang Karena yang matang itu gak enak Ini Ini mau gue belah nih hai 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 tip lagi ini jangan nih nggak terlalu panjang-panjang wuhh ini minyak ini merah mie kuning di peon eh sari-sari itu so on nanti cabainya ini ini semua buat sambal dirukus dululah biar ada rasanya sedikit nggak terlalu mentahan nah dan ini baksonya saya loh betul-betul nggak ngilir lah ini baksonya sekaligus ada dagingnya itu untuk semuanya ini buat satu keluarga eh tujuh orang makan tujuh orang kursi makan cuman habis 40 ringgit doang Chris sudah dapat sosnya sekali jadi daripada belikan 14 ringgit beli satu porsi dan sayangnya cuma dapat berapa orang tiga orang udah makan satu aja kejap habis kok kalau kita coba sendiri Wow lu kuas makan nih Wah gila Hai yang belanya cantik betul nih Wah ini memang sumpahnya tuh nih yang bantu gue itu ah hai 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 hardang hardang harenda dan panas 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 apa apa? bentar gambar kalau kalian gak ngilar lihat bakso ini, wah kebangetan batik selera makan anda sudah hilang anda harus perlu bisa ke dokter ya gak perlu lama ada masalah karena airnya juga udah panas jadi kita langsung blender aja nih selamat menikmati 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 supaya panas sekali aku gak mau terlalu halus aku mau tekstur kasar kayak gini nih biar kalau kita lihat itu macam gila pedas betul dok tuh tuh yang doyan pedas hati-hati lo bakalan mati nih makan nih cabai siapkan ya siapkan ya mangkuk ya mangkuk ya mangkuk? iya nah ini oke lah ini ya halusnya aku mau halus lagi ah udah lah cukup jadi cantik sih lihat ini kan wah ini bukan sambal betul-betul selesai kali lihat ya guys bakso nya lihat bakso nya lihat betul bakso nya bakso nya bakso nya bakso nya ini bakso lah bakso nya sih kalau bukan bukan yang cepat beli itu hari kan hmm beli hitungnya tadi 50 ini 50 biji satu kecil dibagi aja satu orang 16 biji hahaha gak bisa dikorupsi bang rasanya meletup gila bam rasanya meletup gila masukkan meggy oke api masih hidup ini meggy kita rebus aja semuanya ini sampai kelar dan pastikan apinya nyala ya bos dah dah jadi pakai penepis air pakai penepis air supaya tidak lekat cepat udah jelas wow sebelah setengah langsung naik ke atas ya sebelah sebelah setengah oke bihun dah jadi sambal dah jadi bawang putih dah jadi bakso dah jadi dari malam saya sudah panaskan duluan jadi makanya cepat cuma berapa minit doang so saya tinggal masukkan tuntur bakso jadi tinggal nunggu mie ini makan besar guys wow lanjut 4 2 ayo pak minyak kuku goreng wooo mie merah dah jadi bukan mie merah mie kuning tu dah cocok lah guys kita buat maksul nanti ni guys terima kasih terima kasih